Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menyebut, pembelajaran tatap muka terbatas saat ini sudah menjadi tuntutan. Menurutnya, pembelajaran jarak jauh didilai tidak efektif, terutama untuk anak usia dini. Pembelajaran tatap muka menjadi tuntutan namun tetap waspada terhadap COVID-19. Karena faktanya, sejumlah kelas terbaru juga ditemukan saat PTM berlangsung. Selain vaksinasi harus dimaksimalkan, lingkungan sekolah harus tetap menjaga protokol kesehatan ketat, sehingga ada harapan pendidikan ini akan tetap berjalan, sehingga tidak terjadi learning loss dan loss generation seperti yang dikhawatirkan. Sudah tuntutan ya, karena 40 persen efektifitas pembelajaran jarak jauh atau BDR, belajar dari rumah, ini tidak bisa tidak, ini sebuah kenisayaan, kita harus kembali pembelajaran tatap muka. Tetapi kita harus tidak lengah dengan COVID-19, karena faktanya pembelajaran tatap muka terbatas di Jawa Tengah juga ada beberapa tempat yang terjadi kelas terbaru.